Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semua, sahabat sukses Mas Teriza Selamat datang kembali Di channel saya Terima kasih yang sudah bergabung Ya sekarang ini banyak sekali orang yang Mengaku pakar spiritual Baik itu konsultan spiritual Paranormal, dukun Pakar ilmu hikmah Atau yang lainnya Ya mereka Mengaku menyediakan sarana Kris Semar Mesem yang dikatakan asli Padahal menurut saya Sebila Kris Semar Mesem dikatakan asli Jika di dalamnya Benar-benar mengandung tuah Atau kodam Atau bisa juga mengandung energi Yang bisa bekerja untuk si pemilik Kris tersebut Nah, agar anda Tidak tertipu oleh oknum Yang mengaku paranormal ini Maka silahkan perhatikan Ciri dan perbedaan Kris Semar Mesem Asli berkodam Dan versi Kris Semar Mesem Palsu Ya Simak Ulasan saya selengkapnya Dan sebelum saya lanjut Bagi anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel ini Kita kembangkan bersama channel ini Kemudian aktifkan juga Lonceng notifikasinya Dan apabila anda suka dengan video saya Silahkan klik tombol like Oke, terima kasih yang sudah melakukan Perbedaan Kris Semar Mesem Asli berkodam Dan palsu Bisa dilihat dari beberapa aspek Di antaranya Pertama dilihat Dari bahan pembuatan Bahan pembuatan Kris Semar Mesem Yang asli Yang bisa diisi kodam Umumnya berupa Baja murni Atau bahkan Besi using Nah Sedangkan Kris Semar Mesem Palsu Biasanya terbuat Dari bahan-bahan Yang justru Lebih mahal Misalnya Kuningan Lalu dilihat Dari motif Ukiran Ukiran pada Kris Semar Mesem Yang asli Akan tampak Lebih usang Dibandingkan Dengan Motif Ukiran Pada Kris Yang Palsu Seperti diketahui Bahwa Kris Semar Mesem Akan selalu Dilengkapi Dengan Ukiran Bergambar Semar Dan Goresan Raja Dalam Huruf Arab Nah Ukiran-ukiran Inilah Yang harus Anda Perhatikan Dengan Seksama Jika Perlu Gunakanlah Kaca Pembesar Namun Memang Hanya Pakar Spiritual Yang Tahu Apa Arti Dan Juga Jenis Raja Apa Yang Ada Pada Badan Keris Semar Mesem Tersebut Kemudian Yang Ketiga Dilihat Dari Berat Keris Tersebut Meski Terbuat Dari Bahan Yang Murah Dan Motif Ukirannya Yang Usang Keris Semar Mesem Asli Biasanya Justru Akan Lebih Berat Dibanding Keris Palsu Meski Dalam Ukuran Yang Sama Hal Ini Tentu Karena Isi Atau Kodam Di Dalam Keris Ini Berat Keris Sebagai Pembeda Keris Asli Dan Palsu Kadang Memang Tidak Bisa Dijadikan Acuan Karena Berat Keris Efek Dari Kodam Tidak Terlalu Signifikan Hanya Saja Jika Anda Sudah Jeli Dengan Dan Punya Respon Kuat Terhadap Dunia Spiritualis Ciri Ini Mungkin Akan Sangat Kentara Dalam Perasaan Anda Lalu Selanjutnya Gunakan Bantuan Hewan Ayam 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 Adalah Hewan Yang Sangat Sensitif Terhadap Kekuatan Supranatural Termasuk Juga Kekuatan Yang Dimiliki Sebuah Benda Pusaka Sifat Ayam Yang Satu Ini Dapat Anda Manfaatkan Untuk Mengetahui Keaslian Dari Keris Marmesem Yang Anda Miliki Caranya Letakkanlah Keris Marmesem Di Pelataran Panggil Ayam Untuk Datang Dan Sahurkan Beras Kesekitar Keris Yang Diletakkan Tadi Jika Ayam Tidak Mau Mendekat Kemungkinan Keris Marmesem Tersebut Asli Sedangkan Jika Ayam Tadi Tak Peduli Tidak Peduli Sama Sekali Keberadaan Si Keris Dapat Dipastikan Keris Anda Adalah Keris Marmesem Palsu Nah Demikianlah Empat Cara Membedakan Keris Marmesem Asli Berhodam Dan Palsu Saya Kira Cara-cara Tersebut Cukup Mudah Namun Jika Anda Berminat Serius Untuk Membeli Keris Ini Bawalah Teman Yang Sekiranya Lebih Paham Mengenai Dunia Spiritual Semar Kepekaan Jika Kepekaan Terhadap Kekuatan Magic Bisa Membantu Anda Agar Tidak Dirugikan Dengan Membeli Keris Marmesem Palsu Semoga Bermanfaat Nah disini Saya Menyediakan Sarana Keris Marmesem Asli Berhodam Yang Tentunya Energi Didalamnya Tidak Perlu Diragukan Lagi Keris Marmesem Ini Berisi Energi Pengasihan Semar Mesem Legendaris Ilmu Pengasihan Tingkat Tinggi Asli Warisan Nenek Mo Yang Jawa Yang Yang Ismoyo Jati Atau Yang Sering Disebut Yang Semar Untuk Mendapatkan Keris Marmesem Langsung Saja Hubungi Saya Master Iza Di 0811 26 80 557 Atau Silahkan Klik Link Di Bawah Video Ini Untuk Info Selengkapnya Dan Terima Kasih Sudah Menyimak Video Saya Nggak Akhir Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Salam Sukses Saya Master Iza Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh